Halo Sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu adalah robot Jadi robot Nate sendiri ya Ternyata dari pertanyaan temen-temen nih Para Sultanku, ada banyak ya Dan gue gak nyangka gue bisa mendapatkan referensi itu dari kalian semua loh guys Kalau kalian mau tau Yaitu adalah Nate, si robot otomatis ya Jadi untuk tiernya yang pertama kali kita beli Jika kita membeli Rp159.000 ya Atau kalau kalian mau membelinya lagi untuk Nate ini Kalian bisa untuk klik peroleh beli melalui potret Ini harganya Rp159.000 Dan kalian mendapatkan total Rp1388.000 Diskon yang tertera di bagian platform tersebut Lalu di bagian sini ada juga Nate ya Nah, harganya peroleh pertama Sama sampingnya ada uji coba Kalau itu cuma satu hari aja Jika sudah, kamu bisa untuk membeli dan kamu akan mendapatkan seperti ini guys Fragment Nate 10 dan juga Diamond 1000 Dan juga tier yang warna ungu Combine aja untuk pertamanya langsung ke Epic ya Dan juga kalian perlu tau ya Bahwa ada bagian di mana si Nate tidak akan mengambil seperti perangkat goper ini Ada yang tanya juga Bang, kenapa ya gue itu login Tapi perangkat gopernya belum diambil sama si Nate Itu banyak pertanyaan seperti itu Karena banyaknya hal seperti Pertama ini Gudang material Kalian bisa untuk klik inventaris kalian Disini ruangan kapasitas yang kalian miliki Apakah sudah terpenuhi Ya kan Hingga 100 Jika sudah Nanti akan masuk ke bagiannya Yaitu adalah Tepat stasiun pengisian si Nate sendiri Nah, di bagian sini dia masih mempunyai Muatan kapasitas distribusi ketentuannya sendiri-sendiri ya Nah, ini efek update-nya 20, 40, 60, 80 maupun 100 Dan juga di bagian sini kita bisa close lagi Ini biasanya kita lakukan seperti cara manual Jadi gak apa-apa Jangan terlalu penting di bagian situ Karena apa? Di bagian sinilah yang kalian pentingkan Yaitu food Food kalian tidak akan hilang sedikit pun Karena makanan dari lainnya itu sudah diambil sama si Nate Ada halnya contoh ya Yaitu adalah Kloper Lalu ada labu Ada juga susu Dan juga adanya Klinik ya Biasanya bisa untuk klinik Untuk klinik sendiri Kamu bisa untuk masuk ke bagian restoran Masak Lalu sub herbal paling bawah ini Kamu klik tekan secara manual Nah, ini kan belum nih Lainnya otomatis Dan ini kamu bisa untuk klik secara manual Jika hasil dari klinik kalian sudah kalian penuhin ya Ataupun di bagian klinik ini Farmasi Ini sudah kalian upgrade dulu Jika sudah Maka barulah kamu bisa untuk fokus ke bagian tempat pemasakan Agar di bagian Yaitu adalah ini Pertanian herbal Pertanian herbal itu bisa diambil sama Nate secara gratis Eh, secara otomatis Secara gratis Dulu gue membeli Nate ini saat event berlangsung ya Yang udah gue upgrade Upload di bagian komunitas YouTube Jadi kan banyak itu yang respon Ternyata ada yang melihat Dan itu bikin aku kaget Di bagian paket super Nah, di bagian sinilah kalian bisa untuk Liatin satu persatu ya Telak Next time Next event Ataupun Apapun itu Seperti halnya ini Kamu bisa mengetahuin ya Bahwa ada paket spesial Dan ini adalah durasi Durasi event yang berlangsung Di bagian paket super Rp78.000 Lalu ada yang Rp1.000.000 Rp159.000 Nah, seperti ini Jika tidak ada eventnya Maka dia akan Permanen Selamanya Seperti halnya Yaitu bar santai Yang harus kita beli Mendapatkan Rp790.000 Harganya Tapi Kamu bisa mendapatkan Koin kenangan ya Karena Di bagian Buff tersendiri Yaitu menghasilkan Sebuah makanan Koin kenangan Makanan Nah ini Bar dapat memberikan Hiburan harian Bagi residen di fortress Jalankan dengan bijak Untuk mengumpulkan Hasil Koin kenangan Yang berlimpah Jadi Koin kenangan itu kan Memang dikhususkan Untuk upgrade Si hero Karakter Favorit Kalian Semuanya Seperti itu Dan juga Untuk natai sendiri Saya harap Buat kalian semua Jika Mendapatkan harga Yang spesial Seperti gue Yaitu Rp16.000 Kamu Tidak perlu Maury Rp16.000 Dan juga Mendapatkan Tika Si kepala Koki Secara otomatis Dan juga Permanent Sekali Klik beli Akan Akan Selamanya Punya Di akun Batu Barat Barat Secara gratis Seperti ini Nanti Tambang batu Barat Ini akan Secara otomatis Masuk ke bagian Biasanya Dikirimkan Sama Nate Di bagian Stasiun Pembangkit Listrik Jika Sudah Full Komplet Barulah Dia Menyimpan Dan Menyimpan Langsung Masuk ke Bagian Perdagangan Dimana Kalian Bisa Untuk Melihat Apakah Bisa Dijual Atau Bisa Untuk Kalian Exchange Ke Bagian 250 Listrik Ini Nah Itu Yang Sangat Bermanfaat Kalau Kita Sudah Mempunyai Nate Secara Bagi Gue Gratis Karena Rp16.000 Walaupun Tidak Membeli Yang Rp159.000 Tapi Kita Mendapatkannya Secara Inklusif Secara Event Di Bagiannya Paket Super Ini Jika Tempat Kalian Tidak Ada Tidak Apa Karena Mungkin Biasanya Ya Entah Kapan Satu Atau Dua Bulan Atau Empat Minggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Kalian Setiap Berikan Login Jadi Game Jadi Kalian Bisa Untuk Cek Terus Secara Berkala Di bagian Paket Super Apakah Ada Yang Benar-benar Menarik Buat Kalian Untuk Beli Jika Ada Silahkan Membeli Itu Keputusan Keputusan Dari Kalian Secara Pribadi Di Dalam Game Last Fortress Sendiri Dan Usahakan Tetap Masuk Ke Bagian Aliansi Yang Berpotensi Memasuki Tahap Aiden Di Server Kalian Masuk Aja Agar Kalian Bisa Mendapatkan Hadiah Yang Lebih Elegan Lagi Next Time Oke Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time And Bye Bye